Pemerintah Kalimantan Utara menggelar turnamen tenis lapangan Piala Gubernur 2023 yang kedua kalinya di Tanjung Selor. Turnamen tenis lapangan ini akan menjadi agenda tahunan sehingga diharapkan dapat menggali potensi atlet yang ada di Kalimantan Utara. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menggelar turnamen tenis lapangan Piala Gubernur tahun 2023 di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Turnamen tenis lapangan ini merupakan turnamen yang kedua dibuka resmi oleh Gubernur Zainal Arifin Paliwang pada Jumat 8 Desember dan berlangsung hingga 12 Desember mendatang, memperbutkan hadiah total sebesar 72 juta rupiah. Gubernur Zainal mengatakan turnamen tenis lapangan Piala Gubernur ini akan dijadikan agenda tahunan dengan tujuan untuk menggali potensi-potensi atlet tenis lapangan yang ada di Kalimantan Utara. Ia berharap anak-anak muda Kalimantan Utara bisa berkompetisi untuk menjadi atlet terbaik sehingga Kaltara bisa mengirimkan perwakilan pada pekan olahraga nasional ataupun kejuaraan-kejuaraan lain, jika diperlukan akan dibuat kelas pertandingan sendiri untuk tingkat SD atau SMP. Memang ke depan ini lebih banyak dari anak-anak usia dini ya, usia dini nanti kita buat kelas sendiri nanti ya, kelas sendiri untuk anak-anak umur berapa, sempurna umur berapa, mungkin dari SD sampai SMP. Itu kita akan lihat kemampuan mereka, kemudian skillnya mereka ya, kita akan lihat kemudian bagaimana dia kita latih nanti oleh pelatihan yang betul-betul mumpuni lah, sehingga bisa menghasilkan pertanding-pertanding yang hebat di Kalimantan Utara ini. Namun ini evaluasi kita yang mungkin menjadi perhatian bahwa pembinaan untuk usia dini itu masih kurang, masih minim. Memang secara sporadis sih perbuatan kota ada ya, tetapi ini kita lihat pada saat penyelenggaran pekan olahraga pelajar beberapa waktu lalu, itu teknis kita buka untuk usia pelajar, tetapi karena minim kesertanya hanya dari dua daerah, akhirnya kita tunda. Turnamen tenis lapangan Piala Gubernur Kaltara 2023 saat ini mempertandingkan klasifikasi beregu, yang diikuti oleh delapan regu, dan dibagi menjadi dua kelas pertandingan, yaitu kelas usia bebas dan kelas usia 45 tahun hingga 100 tahun. Keseriusan pemerintah Provinsi Kaltara untuk menjadikan turnamen ini sebagai ajang pencarian bibit berbakat, salah satunya diwujudkan dengan penyediaan hadiah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Cica Andriani, Kantor Berita Antara, mewartakan.